Saya kira Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontolog Martin Taha dan Rian Konong kembali angkat bicara Di hadapan awak media pasangan nomor urut dua ini meminta pihak KPU secepatnya dapat mengembalikan semua hak mereka Sebagai paslon yang sebelumnya sempat diberhentikan Kemudian para KPU kami ingin agar segera ulitkan hak-hak kami Kami inginkan agar kecepatan KPU melakukan panis rupakan ketika kami dicoret Itu secepatnya pula dia melakukan pemulihkan hak-hak kami Dan ketika memberikan panis rupakan ini cepat, kemudian memulihkan hak-hak kami itu itu lambat Sudah dua hari ketika KPU ini sudah, sampai hari kami belum menerima surat keputusan tentang memulihkan hak-hak kami tersebut Sementara itu calon wakil wali kota Gorontalo Rian Kono juga menambahkan Terkait legalitas ijazah miliknya sudah jelas dan sah sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan Sementara tidak mungkin saya di situ palsu Dan tentu bagi saya, pokoknya tidak saya ini Menimbulkan kejolak-kejolak yang tidak perlu untuk masyarakat kota Gorontalo Bagi saya, jabatan bukan segala-galanya Jadi sebetulnya, mengapa saya memasukkan semua dokumen Farun Paramata, Mimosa TV, Mawartagan Dan tentu bagi saya itu adalah saya Terima kasih